Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Sekarang di tanganku ini ada OPPO Reno8 Z dengan kondisi terkunci demo mode Ada tulisan demophone di pojok kiri atas layarnya Bagi teman-teman yang belum tahu, jadi handphone OPPO demo mode itu biasanya hanya dimiliki oleh toko retail atau counter handphone Karena handphone ini langsung dari sales, jadi handphone ini original Yang dikunci dengan fitur demo sebagai percontohan kepada calon pembeli Kita akan coba untuk menghapus fitur demonya dengan metode yang paling mudah dan tentu saja tanpa menggunakan komputer Langkah awal kita harus menghubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet Teman-teman bisa menggunakan wifi ataupun data seluler Di sini kita gunakan wifi saja Untuk selanjutnya handphone yang akan kita hapus demo modenya ini Kita pastikan tidak ada akun Google yang terlogin Teman-teman bisa cek melalui menu pengaturan Di sini pastikan tidak ada akun Google yang terlogin Atau teman-teman bisa cek melalui aplikasi Playstore atau Google Play Selanjutnya kita jalankan aplikasi Google Chrome Browser Kita gunakan Google Chrome ini tanpa login akun Kemudian kita akan mengakses blog Magelang Flasher Caranya kita bisa mengetikkan alamat blog Magelang Flasher yaitu www.magelangflasher.com Pada kolom address bar di Google Chrome-nya teman-teman bisa mengetikkan alamat blognya yaitu www.magelangflasher.com Silahkan teman-teman pause dulu agar tidak salah mengetikkan alamat blog Magelang Flasher Kalau sudah kita ketikkan akan muncul saran di bawahnya Langsung kita ketuk saja sampai masuk ke blog Magelang Flasher Kemudian kita bisa pilih menu garis 3 di pojok kiri atas Jika muncul iklan kita bisa pilih menu kembali Jadi kita geser ke kiri Kemudian kita coba ulangi Untuk pilih menu garis 3 di pojok kiri atas Kemudian kita pilih menu unlock demo Jika muncul iklan kita bisa pilih kembali lagi Di sini kita pilih batal saja atau blokir Kemudian kita kembali Kita ulangi pilih menu unlock demo pada blog Magelang Flasher Sampai halaman unlock demo modenya terbuka Kita ulangi lagi Klik menu unlock demo Ada iklannya Kita bisa klik di pojok kanan atas Untuk mengeluarkan iklannya Dan ini dia halaman unlock demo Android pada blog Magelang Flasher Lalu kita bisa scroll ke bawah Ke bagian unlock demo OPPO Di sini ada 4 menu Unlock demo 1 sampai dengan unlock demo 4 Kita pilih salah satu saja Kita coba pilih unlock demo 1 Langsung kita klik Apabila muncul iklan kita kembali lagi Kita coba untuk klik unlock demo 1 Muncul iklan lagi Kita pilih kembali Kita pilih close Jika iklannya full halaman Kemudian klik menu unlock demo 1 lagi Sampai kita dialihkan ke halaman download Mediafire Seperti ini Kemudian bisa pilih I accept saja Lalu kita pilih panah ke bawah Untuk mendownload aplikasi demo resetnya Oke ini dia Ada notifikasi file mungkin berbahaya Di sini kita abaikan saja notifikasi ini Lalu kita pilih menu tetap download Untuk file yang kedua Tidak perlu kita download ya Cukup apk demo reset saja yang kita download Ini dia sudah selesai Demo reset apk nya sudah kita download Langsung bisa kita klik buka Atau jika notifikasinya hilang bisa pilih menu titik 3 Di pojok kanan atas browsernya Kemudian pilih menu download Kemudian ini dia apk demo resetnya Langsung kita install saja Kita klik demo reset apk Muncul notifikasi demi keamanan Kita pilih menu setelan Kemudian kita aktifkan izin aplikasi dari sumber ini Kemudian kita pilih menu install Dan kita tunggu sampai apk demo resetnya terinstall Kalau sudah terinstall langsung saja kita pilih menu buka Dan akan muncul tampilan dan notifikasi seperti ini Kita klik ok pada notifikasi gcmar habadi mau reset Lalu kita pilih menu factory reset Apabila muncul notice langsung kita klik yes saja Kemudian di sini kita diminta untuk mengaktifkan aplikasi admin perangkat Tinggal kita masukkan saja kode konfirmasi Yaitu 4 huruf kapital ini Ke kolom di sebelah kirinya Langsung saja kita ketikkan sesuai dengan huruf yang muncul di situ Ada 4 huruf kapital ya Kita klik menu aktifkan Kalau sudah kita masukkan 4 hurufnya Kemudian kita klik menu aktifkan lagi di sebelah bawah layar Maka handphone akan otomatis restart Selanjutnya kita tunggu saja Sampai handphone ini menyala kembali di tampilan logo Oppo Di sini handphone tidak mati ya Handphone hanya restart Jadi handphone menyala kembali di tampilan logo Oppo Tidak perlu kita menekan tombol apapun Diamkan saja sampai muncul logo Oppo di layarnya Kemudian nanti handphone akan otomatis masuk ke tampilan recovery mode Dalam tampilan wiping data Jadi langsung ada proses wiping data seperti ini Kita tunggu sampai proses wipingnya selesai Kalau sudah selesai maka handphone akan kembali restart Kemudian setelah handphone menyala Akan melakukan proses loading yang lumayan lama Jadi bisa kita letakkan saja handphone nya Dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai Apakah metode ini bisa kita gunakan untuk semua seri Oppo ataupun Realme Silahkan teman-teman coba Selama menggunakan metode ini Kita baru mengalami satu kegagalan Namun tidak berakibat fatal Yaitu pada Oppo Reno7 5G Kita coba untuk menerapkan metode ini pada Oppo Reno7 5G Ternyata gagal Tetapi tidak berefek apapun pada handphone nya Jadi metode ini cukup aman untuk kita coba pada handphone Oppo ataupun Realme seri lainnya Setelah loading nya selesai Handphone langsung masuk ke tampilan heloscreen Sampai disini tinggal kita set up saja handphone ini Tekan panah ke kanan Kemudian kita diminta untuk memilih bahasa Langsung bisa kita setting ke bahasa Indonesia Kemudian berikutnya disini kita pilih wilayah Langsung saja kita pilih Indonesia Kemudian lanjutkan Berikan centang di bagian saya telah membaca Kemudian berikutnya Dan di halaman sambungan dengan wifi ini bisa kita lewati Klik menu lewati di pojok kanan atas Apabila muncul notifikasi klik ok Klik lewati lagi Sampai berganti halaman layanan Google Di awal tadi kita sudah menyarankan untuk menghapus akun Google pada handphone ini Sebelum kita lakukan unlock demo order Dengan tujuan agar kita bisa melewati halaman sambungkan dengan wifi Karena jika ada akun Google nya Kemungkinan kita akan diminta untuk memverifikasi akun Google tersebut Sekarang handphone sudah bisa kita set up sampai ke tampilan menu Tulisan demo phone di pojok kiri atas layarnya sudah hilang Dan juga untuk aplikasi demo phone nya sudah hilang dari handphone ini OPPO Reno8Jet sudah berhasil kita hapus demo mode nya secara permanen Terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantab jiwa